Tertangkap tangan pencuri berah di rumah kos di kawasan Kerapia, Kota Semarang. Seorang pemuda diabadkan polisi. Pelaku yang mengaku sudah delapan kali melakukan aksi pencurian berah di wilayah Kota Semarang, menyamar sebagai seorang wanita. Inilah video yang diambil oleh penghuni kos saat menangkap basa seorang pencuri berah. Dalam video tersebut melaku mengenakan pakaian dasar dan hijab untuk mengelabui penghuni kos, akhirnya tertangkap usai pencuri dua buah berah dari salah satu kabar kos wanita. Usai dilakukan pemeriksaan di Polsek Semarang, pelaku bernama Rizky Aprianto, 29 tahun warga Kebangarum Semarang, mengaku pencuri untuk kesenangan pribadi atau fetis. Bahkan pelaku sudah beraksi di delapan rumah kos putri di wilayah Kota Semarang. Sementara itu Kapolsek Semarang Barat Kompol Diki Hermansyah untuk memastikan motifnya tim penjidik unit Rizky Polsek Semarang Barat akan berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Semarang Barat ini telah menerima laporan dari warga. Akhirnya kita menindaklanjuti bahwa berah kita dapati seseorang atas nama Rizky Aprianto yang melakukan pencuran dua buah berah di wilayah Keluarga Kerapia Semarang Barat. Dari tangan pelaku petugas juga mengamankan dua buah berah dan pakaian wanita berupa duster dan kerundung wanita. Hingga saat ini pelaku masih dalam penanganan unit Rizky Polsek Semarang Barat dan disangkakan pasal 362 KUHP dengan acaban hukuman maksimal lima tahun pejara.